Pasukan Perlawanan Irak meluncurkan serangan Ketel Afif pada Kamis 2 Mei 2024. Serangan itu dilakukan dengan menggunakan rudal jelajah jenis Al-Arqab. Lantas, sehebat apa kemampuan rudal tersebut? Diketahui, rudal tersebut pertama kali dipamerkan perlawanan Islam di Irak pada 8 Januari lalu. Rudal tersebut merupakan jenis rudal jarak jauh yang diluncurkan di Haifa pertama kali. Seperti namanya, rudal tersebut bisa menyerang posisi musuh dari jarak jauh. Perlawanan Islam di Irak mengatakan para pejuangnya melancarkan tiga serangan dengan rudal tersebut di dua lokasi penting, di antaranya di TEL Afif dan satu di BR Sheva. Dari video yang dipamerkan, rudal tersebut tampak meluncur dengan kecepatan tinggi. Meski begitu, belum ada laporan mengenai dampak kerusakan ataupun korban dalam peristiwa ini. Sebagai mana diketahui, sejak pecahnya konflik Gaza pada 7 Oktober 2023, perlawanan Islam di Irak telah melancarkan beberapa serangan terhadap pangkalan Israel dan Amerika Serikat di wilayah tersebut. Namun, militer Israel mengaku banyak pencegat rudal yang ditembakkan musuh. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!